Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dia jiwanya tradisi, jadi kita hormati, kita hormati. Saya bilang, Rah, saya mau merubah STI ini dengan inovatif, karena tanggung jawab inovatif di sini. Jadi kita harus membuat karakter yang baru. Kita harus bikin pakaian. Nah kata Ngurah, Janur sih, kalau begitu saya nggak ikut deh. Ya, oke Rah, nggak apa, kalau begitu saya bertiga saja dulu, membuat baju inovatif. Kalau nguali, mari kita sama-sama. Tetapi STI ini terbuka untuk Ngurah. Kapanpun Ngurah siap, ayo masuk. Nah kita masih baik kok, masih baik, hubungan kita semua baik, nggak ada masalah di sini. Nah udah gitu, seiring waktu. Tapi sebelumnya itu ada, sebelumnya itu saya nari di Kedonganan bersama Bonar, yaitu ketemu Liku, yang saya belum kenal namanya. Nah, belum kenal, tapi saya lirik Likunya itu powernya ada. Wah, ini kayaknya bagus deh. Mau nggak dia ikut gabung di sini? Nah masih berpikir. Nah, seiring waktu, kita telpon dia, dia mau, ya akhirnya kita jalan. Tapi dia belum memutuskan bahwa ikut siap di STI. Begitu. Nah, jadi kita sudah, singkat cerita, kita sudah berinovatif dengan pakaian itu. Tapi saya di rumah sendiri, yaitu di sini, di Apple Studio, sering berpikir di sini. Mempunyai ide bagaimana kalau saya harus bikin lagu. Lagu STI. Karena ini inovatifnya baru, biar dikenal orang. Jadi, saya berpikir ini harus promosi. Kebetulan, saya di bidang recording, yaitu di Apple Studio, dari tahun 2000. Jadi, saya mempunyai pengalaman itu, saya harus bikin lagu ini. Dengan ide-ide. Ya, ide. Dan, saya serahkan lagu itu dengan ponakan saya, yaitu Gus Enen, untuk membuat lagu. Dan saya kasih masukan bahwa begini maksudnya, maksudnya begini. Jadi, di dalam lagu itu harus memperkenalkan diri dulu, biar masyarakat tahu. Nah, akhirnya kita bikin klip, udah gitu, kita tayang. Tanpa sengaja, lagu itu diterima di masyarakat. Dan, STI pun diterima. Sampai sekarang. Gitu. Jadi, STI yang inovatif, yang inovatif ini, yaitu ada Ketut Gede Narmade, ada Murah Eka Susila, dan ada, ini Ketut Karunia Dewi Nirmala, Oca Dewi, Toku Cita Dewi, dan saya sendiri, Ida Bagus Ketut Indra Darmawan, berperan sebagai Agung Asep. Ya, itu, kita berjalan, dan syukur, kami bisa diterima, dan akhirnya juga, karena lagu itu diterima, kami juga membuat album, sudah beberapa lagu yang rampung, cuma penggarapan klip yang agak tertunda, karena masing-masing mempunyai kesibukan. Saya sendiri juga sibuk, di studio, shooting, nari juga, Oca Dewi juga seperti itu, Murah Eka Susila juga seperti itu, karena dia seorang dalang, dan guru SMA juga, Gatut Narmado juga begitu, penggarap tari, guru SMA juga, bahkan mereka bertiga itu sedang kuliah lagi, ya, mencari S2, saya bangga sekali, walaupun saya tidak sekolah, jadi saya kena imbas ilmu mereka, jadi di sini, kebetulan, di dalam grup ini, harus ada nakoda satu. Sebenarnya sih, nakoda itu semua, semua, semua nakoda, tetapi, di sini, kebetulan, kebetulan fasilitasnya ada di sini, ya, saya sendiri sebagai koordinator, dan teman-teman juga, ya, enak, yang penting di SDI itu enjoy, bebas berekspresi, yang penting itu semua positif, nggak ada masalah, jadi selama ini, suka, duka kita bersama, yaitu, kalau di panggung tengah, atau lucu, kita sudah biasa, karena ketur cedil bilang, gitu, senior saya, tengah itu menyamu wajah Banyol, Yen Sing Banyol tengah, gitu, ya, seperti itu cerita singkat, jadi, saya juga perlu masukkan dari masyarakat, kritik, saran, itu tetap, kami akan terus berupaya untuk berekspresi, yaitu, menggali ide-ide yang lebih, lebih mantap lagi, karena, kalau tidak ada masyarakat, yang mau peduli kepada kita, jadi, kita nggak ada artinya, jadi, dukungan itu perlu, kritik, saran, itu sangat perlu, kami terbuka sekali, ya, begitu, singkat cerita dari saya, oke, terima kasih, Om Santi Santi Salih Om Terima kasih,